Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai tengok lagi Pada kali ini saya ingin berbagi tutorial cara menghapus channel youtube Mungkin teman-teman ada pertanyaan Punya channel youtube kok dihapus? Kenapa? Jawabannya bisa macam-macam Salah satunya Mungkin channel tersebut sudah tidak digunakan lagi Jadi dihapus sajalah Atau juga teman-teman beli channel youtube Di sana ada transaksi email Kemudian setelah dibuka Ternyata email tersebut punya beberapa channel yang tidak digunakan Bahkan tidak ada gunanya Mungkin oleh pemilik yang lama Itu digunakan untuk subscribe ke channel-channelnya sendiri Contohnya seperti ini Nah Ini satu email Bertektok ini Punya banyak sekali channel Tapi ya gitu Tidak ada gunanya Tidak ada subscribernya Tidak ada videonya Contohnya ini Iwan Saiti Sawan Oman Bandung dan seterusnya Ini salah satunya akan saya hapus Ini yang akan saya hapus Iwan Saiti Sawan Mari kita lihat ya Iwan Saiti Sawan ini akan saya hapus Caranya mudah Teman-teman langsung masuk ke youtube studio saja Dan youtube studio dibuka melalui browser Nah nanti di set engine nya Atau google set engine Teman-teman klik saja youtube studio Setelah set engine menampilkan pencarian youtube studio Pilih yang paling atas ya Studio.youtube.com Diklik Langsung lanjut ke studio Teman-teman masuk saja Ke email yang akan dihapus salah satu channel youtube nya Masukkan kata sandi Ketika sudah masuk ke sandi Atau email Yang salah satu channel youtube nya Mau teman-teman hapus Silahkan pilih salah satu channel Yang akan dihapus Dan ini sekali lagi Yang akan saya hapus adalah Channel Iwan Saiti Sawan Kita klik Langsung klik lanjutkan ya Nah ini adalah Dashboard channel Yang akan saya hapus Teman-teman pilih Pocok kiri bawah Disana ada Gambar Gerigi Atau setelan Nah setelah di klik setelan Teman-teman Pilih channel Diklik channel Nah setelah Diklik channel Diklik setelan lanjutan Yang bagian tengah ini Bagian tengah atas Klik setelan lanjutan Setelah setelan lanjutan Teman-teman scroll Paling bawah sendiri Klik Kelola Akun Youtube Kemudian ketika tampilannya Sudah Seperti ini Teman-teman Langsung klik Setelan lanjutan Bagian Bagian kiri Paling bawah Di tampilan layar Di bagian kiri Paling bawah Setelan lanjutan Diklik Setelah itu Teman-teman bisa pilih Hapus Channel Ini Di tampilan Layar sebelah kanan Yang paling bawah Hapus channel Kita klik Setelah itu Kita disuruh Login Untuk verifikasi Bahwa yang akan menghapus itu Memang benar-benar kita Masukkan saja Kata sandinya Kemudian Pada tampilan ini Kita akan Diberi Dua pilihan Saya ingin Menyembunyikan konten Atau saya ingin Menghapus konten Secara permanen Pilih yang bawah Saya ingin Menghapus konten Secara permanen Kemudian Ini Di centang Yang paling atas ya Berikut ini Akan Didelete Secara Permanen Itu kita Klik saja Kalau yang bawah ini Silahkan Bisa Dicentang Bisa enggak Tapi yang paling Atas ini Untuk Menghapus konten Secara permanen Harus dicentang ya Kalau ini silahkan Yang bawah Tapi kita centang aja Gak apa-apa Kita klik Hapus konten saya Yang paling bawah sendiri Kemudian Kita Untuk konfirmasi Kita disuruh Untuk Menulis Nama channel kita Kita tulis Nama channel kita Untuk konfirmasi Dan Perlu diingat Bahwa Besar kecilnya Huruf Juga harus diperhatikan Karena Bila Besar kecilnya Itu Salah Atau salah nama Channel Yang di Itu Tidak akan bisa berhasil Nanti Nah ini Sekali lagi Yang akan saya Hapus adalah Channel Iwan Saiti Sawan Kita klik Hapus Konten Saya Nah Penghapusan Konten Youtube Atau Channel Youtube Sudah Dilakukan Prosesnya Kalau Videonya Teman-teman Itu banyak Biasanya Sampai Beberapa Menit Bahkan Jang Tapi Kalau Tidak ada Videonya Tidak ada Subscribernya Seperti tadi Hanya Beberapa Menit Bahkan Detik Saja Sudah Hilang Mari Kita Cek Lagi Ke Aplikasi Youtube Apakah Channel Iwan Saiti Sawan Sudah Lenyap Dari Muka Bumi Nah Ketika Sudah Masuk Ke Aplikasi Youtube Kita Cek Email Channel Yang Memiliki Beberapa Channel Tadi Nah Disini Channel Iwan Saiti Sawan Sudah Lenyap Dari Permukaan Bumi Sudah Tidak ada Lagi Padahal Tadi Adalah Nomor Dua Setelah Dije Viral Demikian Tutorialnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh